Oke, selamat pagi. Halo, Bapak-Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Filip Webinar. Untuk edisi hari ini hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Tanggal 20 Januari 2021. Mohon konfirmasinya sebelum kita mulai, apakah suara dan layar dapat terdengar dan terlihat dengan jelas? Terima kasih. Oke, semalam. Wall Street cukup ditutup menguat. Dow Jones 0,4%, S&P 0,8%, dan Nasdaq cukup naik tinggi 1,5%. Hal ini juga pasar di sana menanti akan inaugurasi atau pelantikan, pelantikan presiden yang terpilih Joe Biden esok hari. Dan juga memang ekspektasi pemerintah yang baru akan menggerakkan kekuatan legislatif setelah memang mereka menguasai Senat dan juga House juga. dari Asia juga kebanyakan menghijau. Sayangnya memang kemarin kita melemah hampir 1% kurang lebih. diberatkan oleh khususnya saham-saham yang auto reject bawah, yang cukup kapitasnya cukup besar seperti Antam, BRPT, dan satu lagi itu kemarin Mega, kalau nggak salah. Kemudian juga dari segi komoditas ya, rata-rata menghijau kecuali Batubara, CPO, dan juga Timah ya. Khususnya Batubara dan CPO ada koreksi yang cukup besar sih, CPO hampir 2,5%, call ya hampir 3,5% koreksinya. Hari ini kita prediksikan ISG akan bergerak melemah secara terbatas keberisian moderat. Kisaran support di rentang 6,203 dan resisten di 6,494. Antara lain market drivers-nya ialah pertama ya antisipasi daripada stimulus Amerika Serikat yang bertambah. Karena memang ekspektasi daripada pemerintahan AS yang baru juga akan menggunakan kekuatan legislatif mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga Janet Yellen, calon Menteri Keuangan AS juga mengatakan bahwa manfaat daripada paket stimulus ekonomi yang lebih besar, memang manfaatnya itu lebih besar daripada biayanya, biaya daripada lonjakan beban hutangnya. Sehingga pasar sangat berterimbas baik oleh ekspektasi stimulus tersebut. Lalu daripada bank-bank sentral yang berada di kawasan Asia, beberapa akan melangsungkan rapat Dewan Gubernur untuk menentukan kemana arah kebijakan suku bunga acuan terakhirnya. Yang di ekspektasikan beberapa memang masih akan mempertahankan kebijakan monitor yang longgar, meskipun memang ruang penurunan suku bunga acuan bervariasi di setiap negara. RBI atau Bank Sentral India ini kemungkinan akan melanjutkan siklus penurunan suku bunga acuan setelah situasi kembali turun di bawah 6 persen. Bank Indonesia BI mungkin tidak akan atau menahan suku bunga acuan untuk RDG kali ini. Kemudian Bank New Zealand dan Bank Negara Malaysia juga memberi indikasi niat untuk menurunkan suku bunga acuan yang lebih rendah. Lalu Korea Selatan, Filipina dan Thailand mungkin tidak lagi punya ruang untuk memotong suku bunga lebih lanjut. Kemudian hari ini juga investor menurunkan suku bunga pinjaman atau long prime rate di China untuk tenor 1-5 tahun. Current flow equity di pasar saham kemarin net buy sekitar 200-an miliar total flow year to date sejak awal Januari sehingga masih net buy ya di 6,7 triliun. Market news kita pertama ada Wika. Wika akan membentuk joint venture dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan juga PT Tirta Gemah Ripa untuk mengimplementasikan proyek strategis nasional pada bidang air minum ya. Kemudian Charge atau CARS bahwa Charge Optimist akan mendapatkan pertumbuhan di 2021. dan perseroan mengestimasi bahwa penjualan perseroan akan naik 40% jika merefer dari target sales daripada Gekindo. Kemudian yang terakhir Gia atau Garuda. Gia mengatakan bahwa performa pada tahun 2020 akan mengalami penurunan yang sangat dalam. Sehingga efisiensi yang sudah dilakukan akan diekspektasikan untuk menopang performa perseroan tahun ini. dan technical recommendation untuk hari ini pertama ada INKP INKP bullish short term medium trend juga mulai bullish misalkan untuk buy on range 12,5 hingga 12,7 target price pertama Rp13.050 kemudian target price kedua Rp14.075 stop loss di Rp12.025 yang kedua ICBP ICBP boleh trade by Rp97.050 target price Rp99.050 target price keduanya Rp10.225 stop loss Rp9.600 lalu ACRA ACRA trade by Rp32.060 target price pertama Rp3.400 target price kedua di Rp35.060 stop lossnya Rp3.060 baiklah demikian technical recommendation-nya dan market drivers hari ini saat lagi kita masuk sesi tanya-jawab Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan jika punya pertanyaan dapat menuliskannya di question box yang tersedia di air sebelah kanan Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sudah beberapa pertanyaan banyak masuk sekarang kita bahas satu persatu Pak Hendra pertanyaan pertama menanyakan era INKP BSDE INKP-nya masuk rekomendasi kita untuk era sebentar ini oh iya aman kok ya era sebetulnya masih on track sih berada di jalur uptrend-nya tapi kemarin sayangnya close di atas, di bawah maksudnya MA MA9 dan juga MA5 sehingga agak sedikit keluar dari jalurnya demikian juga MECD agak dead cross sehingga memang potensi pelumahan lanjutan sih masih ada kita melihat 2370 untuk jadi support selanjutnya 2370-2360 Wanger Band juga semakin menyempit mendukung untuk adanya sinyal koreksi lebih lanjut lalu BSDE BSDE kemarin hampir 2% resistance mungkin belum terlalu jauh yaitu sekitar 1280-1290 help break 1320 support selanjutnya 1210 kurang lebih 1200 hingga 1200 demikian untuk BSDE padito WSBP dan antam gimana WSB click naiknya cukup luar biasa sih 2 kali lipat 2 kali lipat kurang lebih sejak penguatan di bulan November memang sih selama masih terus stay di atas MA20 peluang paling enggak kalau misalnya tidak beris paling tidak sideways ya sehingga level 290-295 bisa dijadikan support sayangnya juga memang Bollinger Band agak menyepit mirip dengan era era juga ya tadi kalau tidak salah mungkin pergerakan tidak kemana-mana dulu resistance 320 330 untuk WSBP antam gimana antam ada peluang untuk auto reject bawah lagi seki demikian boleh sih dipantau sedikit demi sedikit karena memang juga letaknya auto reject bawah ini juga dikarenakan ini ya ya banyaknya margin call ya seperti terlihat juga di social media ya memang beberapa investor retail menggunakan uang uang panas lah ya istilahnya uang panas untuk trading sehingga ketika satu saham ARB dan dilakukan for sale tapi tidak bisa di for sale saham lain ya yang dijadikan jadikan ini lah ya digunakan untuk for sale dipantau saja mungkin support selanjutnya 2380 2400 sekitar MA20 mungkin kalau ada belum ada yang punya posisi level-level tersebut boleh dipantau untuk jika ingin koleksi lalu Elsa Bu Bu Maria akan terkoreksi sampai mana terkini 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 Alsa boleh juga mungkin dipakai MA20 sebagai support-nya. Yaitu Rp. 405-400. Hari ini dibuka melemah memang, tapi sekarang sudah menghijau lagi. Jadi, sempat level 4.16 ya terakhir. Memang MA20. Yaitu Rp. 405-400. Super selanjutnya sih. Resistance dimana? Resistance balik lagi ke MA9, Rp. 450 kurang lebih. Yang demikian. Kemudian, Bu Yusya, PANS, BBKP, AGI. PANS agaknya kurang liquid ya. Sehingga ketika ada volume yang signifikan, boleh dipakai untuk jualan dulu sih. Hari ini pun kelihatannya turun lagi ya. Per ARB. Setelah ada kenaikan yang sangat tinggi di 2 hari sebelumnya. Saya dipakai untuk jualan dulu sih. Kemarin harusnya ya. Ketika ada penguatan volume yang sangat tinggi. Kemudian BBKP. Terima kasih telah menonton! BBKP kembali melanjutkan penurunan lagi ya. Dan kelihatannya MA20 juga nih. Bisa dijadikan support Rp. 60. Sekarang harga di Rp. 625 kurang lebih. Rp. 60. Rp. 600. AGII gimana? AGII karena sudah di puncak. Boleh sell on strength dulu. Ya hari ini juga sempat naik sih. Sekarang ARB juga. Pakai untuk jualan saja dulu kalau misalnya masih bisa keluar. Asumsi sudah punya posisi ya di AGII. Kemudian paverial, waskita. ACST, KLBF. Waskita karya. Penguatannya juga masih on track sebetulnya. Walaupun hari ini penurunan juga cukup dalam 5%. Anda asalkan tidak close di bawah Rp. 1730 yaitu MA9 harusnya masih on track di jalur uptrendnya. Tapi kalau close di bawah Rp. 1730 seperti harga sekarang di Rp. 1710. Kelihatannya akan jadi dijadikan yang kurang baik untuk waskita. Ini dipantau saja. Kalaupun ingin spec buy, spec buy di Rp. 1716.85. Mungkin boleh spec buy di sana. Asumsi kalau belum punya. Resisten sampai mana? Resisten pertama balik di 1830-an hingga menguji 1900-an lagi. Level yang tersentuh pada 2 hari kemarin maksudnya. Kemudian ACST. 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 cukup berbalik arah ya sempat naik hingga 575 dan sekarang penurunan hampir 7% di ACST MA20 nya di 4.50 banyak kan kalau misalnya jadi begini tidak jadi uptrend lagi dan 4.50, 4.30 akan jadi support selanjutnya untuk ACST, KLBF gimana? KLBF fluktuasinya lumayan ya beberapa hari kebelakang tapi diantara apa apa namanya saham farmasi ya saham farmasi KLBF sebetulnya lebih sabil lah ya pergerakannya dan dari kinerja juga lebih baik dari kinerja keuangan laporan keuangan maksudnya sekarang harga di 15.85 sebetulnya masih masih menarik sih kalau masih sudah punya ingin di hold hold juga boleh resistance seharusnya menguji 1700an lagi belum ke sana mungkin 16.50 16.70 akan di uji kembali jika ingin masuk 15.50 kalau sampai ke sana jadi entry yang lumayan menarik sih untuk KLBF Pak Wisper WNI Antam Pak USBP dan United Tracker Antam USBP-nya sudah ya bagaimana dengan BNI BNI berada di rentang-rentang supportnya sempat yaitu 6.200 6.190 sekarang sih agak melonjak lagi sekarang di 6.275 tapi sebetulnya pergerakan masih menarik sih memang untuk breakout dan konfirmasi ada pembalikan arah harus breakout dari 6.400 tapi level-level di sekitar sini boleh sih untuk buy-on support jika tertarik masuk BNI di harga 6.200 6.190 resistance tadi 6.400 dulu kemudian menguji high-high sebelumnya yaitu 6.700 untuk BNI kemudian UT United Tracker berada di range-range support yaitu 25.700 beberapa hari kebelakang close di bawah di sekitar 26.25 900 dan hari ini pun dibuka di 25.9 jika ingin koleksi level-level tersebut boleh sih untuk cicil beli maupun harga sekarang naik dikit 25.975 for resistance dimana MA20 MA9 mirip-mirip di sekitar 26.400 26.300 paling paling tidak tapi untuk jangka menengah atau panjang tentu masih masih bagus ya performa UT didukung juga oleh kenaikan harga komoditas sehingga nyual alat beratnya juga recover demikian juga dengan anak usahanya di bidang kontraktor tambang dan juga tambang emas kemudian boleh dia BBKP BBKP kayaknya udah ya tadi ya udah kemudian Adro Adi adik dikarya sekarang di level 16.50an dengan demikian breakdown sih ya daripada trend uptrendnya atau patah trend gitu ya hingga ditakutkan ada penurunan lanjutan gitu ya MA20 sebetulnya bisa dijadikan support 1600 sekir demikian yaitu 1610 1600 sekir demikian peluang support selanjutnya masih ada sih 1530 kalau breakdown dari sana dan kelihatannya masih ada selama tekanan jual juga besar di adikarya ini hampir 5% sudah penurunan kalaupun ingin spek buy mungkin spek buy boleh sih ya tapi perhatikan juga kalau tadi breakdown dari supportnya boleh di cut loss aja karena takutnya malah berbalik arah ya tidak 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 apa tidak lanjut bullish atau tidak berubah jadi sideways malahan berubah jadi bearish ya takutnya jika tadi breakdown dari supportnya itu konfirmasi terus tadi ada raw ya ada raw energy level-level 1390 1375 harusnya jadi level support sih ya di ada raw penurunan apa penurunan harga sahamnya beberapa hari ini cukup ini juga cukup tetapkan dengan penurunan harga ini ya harga call-nya harga batu barang demikian juga tapi pantau saja support 1370 jika tidak kuat kelihatannya akan berubah beris tapi kalau memang cukup kuat tertahan boleh sih untuk ambil posisi di situ 1370 1360 dengan 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 resisten sebalik lagi 14 ke 1450 sekedar M1 20 demikian bu Lydia Pak Robertus Inco Inco BTN Pegas Inco setelah kemarin ada penurunan hari ini hari ini kencang juga 6% sudah sepertinya sih balik lagi menuju atau menguji resistensinya 6400 6390 sekarang di 6375 dan jika close di atas 6400 peluang untuk menguji high sebelumnya yaitu di 6900 semakin terbuka lebar untuk Inco BTN BTN menarik juga karena belum terbang tinggi seperti himbara himbara lain mempergerakan masih labil support 1735 kalau sampai sana 1740 boleh untuk dipakai koleksi harga sekarang level terendah 1775 saja jika ingin mulai start koleksi boleh takutnya harga harga tidak sampai 1730 tapi memang cicil buli saja tidak apa-apa resistance di mana resistance kembali kembali 1850 hingga 1900 kembali paling dekat kemudian Pegas kembali 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 pegas eh hari ini kayaknya ribuan juga nih ya 4 turun 1685 ini masih menarik untuk diholtz ya kemarin-marin walaupun turun memang cukup tertahan di sekitar ma20 yaitu 1680an sehingga jadi support yang lumayan baik jika terus breakout resistance kemana resistance boleh gunakan 1800 hingga 1835 ampul luang luang breakout jika breakout dari 1850 1870 potensi menguji level-level high sebelumnya ini 1900 dulu kalau misalnya jadi breakout ya 1850 kemudian sama sih Pak Sunarko selamat menikmati sama sih sebaik sebetulnya baik sih tapi memang harga stabil lah ya tidak turun terlalu dalam tidak naik terlalu tinggi tapi perlahan-lahan trendnya naik gitu ya terus bergerak di atas ma9 ya sangat positif sih sekarang harga di 6675 jika baru ingin koleksi ya level-leksi ya level-level di booking terlalu hari ini boleh lah ya 6625 6650 yang koleksi level resistance paling 668-68-756 6.9 demikian Pak Teddy menyesuaikan harga di chart point jika terjadi stock split biasanya itu akan otomatis sih Pak menunggu dari sistemnya saja biasanya biasanya sih cepat sih ya, tapi mungkin ada sedikit gangguan beberapa yang stock split sih memang sudah di adjust, mungkin MSIN masih dalam proses Pak kemudian MDKA Pegas, Pegasnya barusan Pak Luskito MDKA ini rebound juga 2,5% 2,4% sebetulnya kemarin 23,50 23,30 jadi jadi support di MDKA tapi pantau dulu sih ya jika ke loss di atas 2,500 2,490 peluang untuk berbalik arah menjadi uptrend kembali ada peluang sih di MDKA saat ini sih pantau dulu asumsi belum ada posisi kecuali tadi 2,490 2,500 close di atas itu level resistance selanjutnya 2,780 Pak Thomas Cepin dan Telkom Cepin masih sideways aja dan jika ingin koleksi di level-level rendah atau di level-level low hari ini di 6,400 6,350 6,325 kalau dapat boleh sih untuk koleksi dan pakai untuk resistance pakai untuk jualan di resistance 6,700 kurang lebih 6,700 sehingga level hari sebelumnya 7,000 kemudian selkom Telkom masih positif sih walaupun harga memang ya di sini-sini aja ya 3,400 3,400 sana ya tapi jika ingin koleksi menarik juga sih jika dapat dibuat 3,400 memang lebih baik lagi tapi kalau ingin cip-cip beli tidak apa-apa juga 3,370 mungkin level support saat ini untuk resistance kembali lagi di 3,450 kemudian 3,500 tekimnya gimana buliza belum sampai MA20 sudah rebound lagi kita lihat bagaimana apakah berhasil close di atas 12,900 12,910 berhasil potensi untuk lanjut penguatan selanjutnya sangat besar dan kelihatannya sih most likely bisa ya pergerakan harga hingga sekarang cukup baik kemudian Bu Novita Antam Batubara juga sudah dijawab kemudian Patomi Telkom Telco TLKM dan TOR TOR kelihatannya masih tertekan harga di sekitar 9,50 9,60 memang penurunan harusnya sudah agak terbatas setelah meninggalkan low-nya di 9,40 9,35 tapi memang harga belum didukung oleh volume yang signifikan resistance 9,80 dulu ini kalau berhasil tembus dari sana bisa berubah jadi uptrend atau pembalikan arah memang harus didukung volume volume tipis-tipis saja beberapa minggu kebelakang jadi jika 9,80 tertembus 1000 hingga 1040 untuk jadi level resistance selanjutnya jika breakout jadi sekarang 9,80 dulu kalau TBIG gimana makanya berbalik berbanding terbalik yang TOR TBIG justru uptrend dan terus membuat ekor baru dan kalau sudah punya selama masih trend begini tidak tahan saja untuk menjaga upside potensialnya kalau mau partial profit taking maksudnya karena gainnya sudah banyak ya boleh juga nanti ketika ada koreksi boleh ambil lagi tergantung perspektif juga jadinya tapi kalau baru mau ambil mau ambil posisi gayanya agak ketinggian sih paling enggak dicoba di di bawah 1850 hingga 1800 itu Bu Bu Mary Elsa Elsa tadi juga sudah dibahas ya coba kita lihat setelah opening sepertinya ribbon juga Elsa 5% sempat turun sedikit persisnya 460 sih jika berhasil close dari itu hari hari ini di 454 tidak jauh jika berhasil close di atas 460 sangat positif untuk El Nusa kemudian kira IRRA Pak Andri kira masih ARB kelihatannya juga masih berlanjut ya 22 20 2200 coba boleh dipantau MA20 ma20 cukup bisa jadi tahanan support atau tidak ini kita pernah bahas juga IRA kalau tidak ada salah webinar pernah juga saya mention PBV-nya PBV-nya PI-nya sangat tinggi hingga ratusan kali bahkan PBV-nya di puluhan kali bahkan kalau bisa dikatakan ini lebih mahal daripada Samsung blue chip kita misalnya BBCA kan PBV tidak sebesar tidak sampai puluhan kali IRA PBV-nya di 22 kali sebagai pertimbangan saja Pak Saiful informasikan saham-saham BICAP yang perlu diperhatikan sampai akhir tahun tidak jauh dari perbankan selain perbankan mungkin Telco TLKM demikian juga untuk sektor konsumsi karena konsumer yang yang BICAP seperti Unilever ICBP yang DF seperti itu kemudian Bu Bumaya Elsa BMTR Elsa-nya barusan sudah bahas BMTR Waduh Oke BMTR tentu support sih kemarin atau hari ini juga maksudnya 276 277 tapi selama belum breakout atau belum close di atas 290 maksudnya belum konfirmasi untuk kembalikan arah sih jika jika ingin buy on atau ingin koleksi buy on breakout saja 290 breakout dari 290 kemudian Pak Pak Andri TMG KLB Bumi TMG rumah turun tadi 1375 sekarang naik 1.5% support memang tidak jauh dari 13.000 tapi pergerakan kemungkinan sideways saja dulu dengan resistance 14.100 untuk TMG dan KLB sudah dibahas tapi kita coba lihat setelah open bagaimana lama juga KLB 1615 penguatan 62% paling rendah 1565 sebetulnya ya pelan-pelan terus membentuk low yang lebih tinggi sih memang belum terlalu signifikan tapi harusnya jadi petanda positif juga cukup menarik sih jika ingin koleksi KLB baiknya di bawah 1.600 untuk harga masuknya kalau dapat 1580 1590 1670 paling resistance nya lalu 1710 kemudian sudah ya bumi satu lagi bumi bumi hari ini kelihatannya ARB oleh ARB dari kemarin pantau saja maksudnya kalau misalnya belum ada posisi baiknya jangan dulu pantau harga di Rp102 Rp100 jika memang ada tahanan boleh dipertimbangkan tapi untuk level saat ini enggak dan jika sudah punya semoga bisa keluar pasang aja order di di as ter ini as terendah kalau walaupun enggak bisa keluar bagaimana harusnya sejak 2 hari 3 hari yang lalu harusnya mulai start jualan untuk bumi kemudian budui BTPS gimana lalu MNCN bisa masuk di berapa BTPS BTPS menarik sih setelah maksudnya setelah bisa dibilang downtrend sejak November dimana harga saham yang kita lihat sebelumnya sejak November itu malah uptrend sejak November downtrend dan hari ini penguatannya cukup baik tapi memang harus breakout dari trendline MA20 ini untuk berbalik arah itu sih untuk catatan BTPS yaitu di sekitar 3750 3760 close di atas itu sangat baik sih untuk BTPS dengan potensi penguatan hingga resistance 3930 hingga 4000 kembali MNCN gimana ingin koleksi ya MNCN boleh masuk sekitar supportnya itu dekat-dekat lo hari ini 1165 1170 untuk MNCN Pak Haikal SCMA Tower hold atau sell tadi Tower karena harga belum kemana-mana sebaiknya hold aja dan ada upside potential hingga 980 dan jika berikut dari sana potensi berbalik arah makin besar kalau SCMA penurunan harga setelah memang kemarin harga naik cukup tinggi overall level sekarang bisa dibilang dekat-dekat support seperti hari kemarin juga 2340 2330 supportnya level resistance balik lagi ke 2500 dan jika breakout dari 25 20 25 30 potensi lanjut uptrend kembali jika berhasil breakout dari level tersebut kemudian level di level harga sekarang hold atau sell masih boleh hold karena upside potential masih ada kemudian Elsa sudah tspc bu josef in dari charting kurang menarik dan masih ada potensi menuju support selanjutnya 1400 harga juga masih fluktuatif dan juga sayangnya volume kurang begitu konsisten untuk pilihan saham farmasi yang lebih mungkin lebih baik dari segi likuiditas juga bisa di kalbe tadi chartnya juga lumayan agak fluktuatif juga akhir-akhir ini memang farmasi mungkin secara kinerja itu yang paling konsisten coba Elsa bagaimana tadi resisten 450 450 450 kalau close di atas itu sangat baik untuk potensi menuju resisten selanjutnya 500 selanjutnya pacanda antam agro hold atau antam kelihatan sudah ada penguatan kembali 4% berarti tidak sampai support yang tadi saya bilang 24 30 memang ARB apa namanya fenomena ARB beberapa hari ini bukan karena mungkin memang juga sudah waktunya turun tapi mungkin penurunannya harusnya tidak terlalu dalam jika tidak didukung oleh for sale yang dilakukan atau karena itu ya karena margin call yang seperti saya ceritakan tadi level resisten selanjutnya 29 90 3 enggak 3 ribu rupiah masih ada potensi agro 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 mungkin agak lebih waspada hari ini ada perawanan sedikit minus 4% misalnya itu agro sudah melebihi PBV daripada induknya baru saya cek agro PBV nya 6 kali BBRI sampai 3 kurang lebih 3 kali hampir setengah jadi agro nya lebih mahal dari BRI mungkin itu juga yang menyebabkan harga atau pasar juga kembali mengejas juga seperti itu kemudian ISSP bu Yos ISSP hari ini hampir ARB juga mengikuti hari kemarin apakah disebabkan oleh fenomena ARB beberapa tadi ya seperti tambang-tambang dan kawan-kawan pentingnya enggak juga karena pergerakan penguatan baru 3 hari saja yang signifikan 3-4 hari 14 13 hingga 18 baiknya di pantau dulu kalau ingin masuk urungkan dulu dan tunggu konfirmasi saja kalau sudah punya dan ya kalau sudah ARB gini coba aja pasang di as terendah ya supaya kalau ada bid langsung juga kemakan gitu ya tergantung juga bagaimana demand pada ISSP juga ya tapi ya untuk saat ini belum menarik kalau belum ada posisi juga Pak Arief Nazar kalau bagaimana cara dapat nilai IPS quarterly dan annulling nilai IPS quarterly dan annulling di poems itu ada di research harusnya di menu research kemudian dipilih sahamnya apa lalu nanti klik disitu sudah tersedia sih di quarter berapa nanti tinggal di adjust itu rumah asing di menu research kemudian submenu stop stop screener kemudian tunggu loading contohnya ini Ali klik saja IPS ada di bukan IPS ya net income adanya net income kuartal tinggal kalau misalnya mau annulling diganti sih ini Desember terakhir ini annual tapi ini bukan kuartal hitungannya jadi kalau kuartal kan satu kuartal ini tapi bulan Juni net income harusnya tidak 4-4 ini net income 4-4 adalah net income kuartal 1 dan kuartal 2 jadi kalau misalnya mau kuartal 2 aja harusnya dikurangin dulu sih 4-4 kurang 37 gitu sih IPS ini IPS ada maaf IPS 221 109 tangan terakhir gitu juga sih sama IPS quarter quarterly dan annually seperti yang saya ceritakan tadi oke deh nampaknya hampir jam 10 juga sepertinya saya sudahi dulu pertanyaan dan semoga sudah terjawab semua dan dapat bermanfaat webinar pagi ini jangan lupa hadir kembali di video webinar esok hari di jam yang sama kami undur diri dulu kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi